Kascing pekarangan di depan rumah Boti cabai udah mulai gak produktif Kita potong aja Nggak satu ya Ini buahnya yang terakhir ya Mati, tapi dia tidak mati Tapi dia menghidupkan tanaman yang lain Habis panen tumbuh lagi Habis panen tumbuh lagi Warnanya ungu Udah jadi bunga Tanggal 3 April 2019 ini Tepat bertepatan Dengan Ulang tahun suami saya Ini saya diberi hadiah Di kebun dengan pemandangan Seperti ini Ternyata bunga labu itu Berkelopak ya Mengembang ternyata kebentuk bunga Hari ini nih Alhamdulillah Banyak semut ya di dalamnya ya Dibiarkan saja Dan tadi juga ada lebah Tadi ya Alhamdulillah seneng sekali Ya Labunya sudah Membesar Ya Seneng sekali ya Udah ada tiga ya Yang duanya masih kecil-kecil Yang disitu ya Ini masih baby banget ya Ini dia Masih baby Ini juga masih baby Oke Kayaknya ini sore harinya ya Nah ini kita lihat nih Bunganya ternyata sudah Menutup ya Jadi kayaknya dia Ngembangnya Sehari doang Maaf ya berisik Di belakang saya Suaranya Karena rumah sebelah Tetangga Lagi ada perbaikan Nah ini bunga lainnya Ini mungkin besok baru ngembang ya Bunga jantannya Oke hari ini Mumi bawa Satu karung Tuh Rumput-rumput kering Yang berhasil Mumi mulung ya Dari Jalanan publik Tuh Rumputnya Gak perlu dipotong-potong lagi Karena ini yang kecil-kecil ini Kalau rumput yang Kering yang Agak Rumputnya Gede-gede gitu Yang rumput gajah mungkin ya Nah itu harus digunting-gunting dulu Ya Jangan gede-gede banget Nah ini Perfect nih ukurannya ya Jadi kita mau mengisi Oke ini yang kita isi ya Karena permukaannya sudah Lumayan turun loh ini ya Ya sebelumnya Dipenuh Penuh sekali Sekarang udah turun lagi Kalau teman-teman mau lihat Apa yang terjadi ya Apabila kita sering menerapkan Mulsah organik di pot Kita lihat Tuh Wow Teman-teman lihat Ada yang berjalan-jalan Ini cacing kita nih Malu-malu kucing nih Nah Ini Cacingnya malah naik Kedalam mulsanya ya Itu berarti cacing sangat nyaman Dengan Mulsah Dan disini kita lihat Uh cacingnya gendut-gendut ini Ya Teman-teman bisa lihat Ya Ya cacingnya Gendut-gendut Dia sehat berarti Dan tanahnya itu sangat lembab ya Tapi kebetulan kemarin hujan sih Hujannya lembab ya Oke kita tambahin lagi aja Supaya cacingnya makin gendut Makin berkembang biak Di dalam sini Dan makin menghasilkan kacing Dan makin menghasilkan kacing Harus hati-hati ya Oke sudah selesai penambahan mulsa kita Sudah penuh kembali ya Tuh ya Momi gak punya batasan Seberapa banyak mulsa yang harus diberikan Yang jelas sebanyak mungkin ya Ya Ini mungkin kalau sama petani konvensional yang sering memakai zat kimia dalam perawatan tanamannya mungkin dibilang ini sick idea Jadi ide buruknya nih ya Menambahkan seperti ini karena takutnya membawa virus, jamur atau bagaimana Nanti malah merusak perkembangan ini Ya saya sih ini aja ya Positif thinking aja Wah ini ada yang menjalar ke bawah Ya nanti kita pasang tali rapia untuk diikatkan ke atas Ini alhamdulillah Bunga mataharinya sepertinya udah mulai muncul ya Ini dia tuh Tuh ini bakal bunganya sepertinya loh ya Karena saya sebelumnya belum pernah menanam bunga matahari Ya ini setinggi ini nih Nah ini Ini potnya kira-kira ya 25 cm ya Ini diameternya polybagnya Nah ini masih pake polybag karena ini bekas-bekas nanam doang Jadi gak pake planter bag Bekas nanam tanaman lain Kayaknya tomat ya Terus dipake deh Eh timun ding timun Sebelumnya timun Jadi dipake aja potnya langsung asal nanam Tentunya sebelumnya disemai dulu ya Kalau enggak dimakan sama siput kecil Disemai terus dimasukin ke pot yang sudah kotor seperti ini ya Kalau sudah kotor ini banyak siput kecilnya Jadi rentan Dimakan ya Jadi harus disemai di tempat yang bersih dulu Baru kalau udah tumbuh Sedikit Ya setinggi ini kira-kira baru dipindahin ke pot yang sudah dikotori oleh mulsa organik Justru makin subur ya dengan mulsa organik Hari ini saya mau iketin kale saya ya Karena dia tuh Ini tadi baru aja saya iket nih Kalau enggak dia numbuhnya miring terus rebah ke temennya yang lain gitu ya Nah kalau udah kayak gitu nanti daunnya kurus-kurus Karena gak kena matahari ya Ini udah termaksud kurus nih daun-daunnya Jadi saya tegakkan kalau yang ini untung dia bersandar pada ini ya Tuh jadi daunnya masih gede-gede padahal dia udah tua banget nih yang ini Yang pertama kali saya tanem nih Umurnya nanti saya tulis di bawah Nah yang ini jadinya agak kurus ya batangnya Karena dia tadi nyimpang Jadi dia tiduran Nah seperti ini saya harus mengikatnya Segera ya Tuh dia tumbuhnya miring-miring Dia diiketin nanti ke situ Supaya tumbuhnya tegak lurus Ya gak usah tegak-tegak lurus banget sih ya Yang penting gak parah-parah banget nih Kayak gini nih parah nih Nih ini satu pot Tapi tanamannya kemana gitu ya Ini potnya disini padahal Ya tuh Dua ini nih saling ini Tuh Kayak tukeran tempat kan Padahal ini potnya yang ini Yang ini potnya yang itu Alhamdulillah ini tanggal 4 April 2019 Tuh dia sudah Mengembang ya Bunga betinanya Ini calon buahnya Tuh Subhanallah ya Ini saya support dengan tali rapia ya Semoga membesar Nah ini bunga Jantannya Banyak semutnya ya Hari ini mengembang ada dua Besok mungkin yang lain ya Ini buah yang paling pojok ini Calon bakal buah Sepertinya menguning Kayaknya Kayaknya ya Kalau menguning mungkin Dia gak akan jadi buah Yang itu Calon buah berikutnya Alhamdulillah Sepertinya subur Ini pagi-pagi Mengembang Nah nanti sore kita lihat ya Apakah dia sudah menutup Oh iya kemarin karena memori Kameranya sudah sangat penuh Jadi tidak sempat merekam Jadi saya ceritain aja ya Kemarin setelah memberi mulsa Pada labu Jadi setiap pot Saya beri mulsa kembali Dengan ini Ya Apa Daun-daun yang kering ini Saya mulung dari Apa Taman publik Yang sudah sangat lapuk tuh Lihat ya Sudah mau jadi tanah Ini sebenarnya kompos Tapi belum terurai Sempurna aja Ya Ini saya tambahkan Setebal mungkin Nah tuh Tebal sekali ya Jadi supaya Cacing-cacing yang ada Dalam sini tuh senang gitu ya Pesta dia Jadi makin berkembang Biak ini juga Saya tambahkan Yang sana juga ya Tuh Ini aja kurang penuh nih Masih ada sisa Banyak nih Ditambahin lagi Nanti bisa ya Nih Ya ini kunci Kesuburan Dari pot saya tuh Cuman ini aja udah Ya Barang gratis ini Dari alam Ini juga ya Kemarin ditambahin Itu juga Ya Dan bunga matahari juga ya Dikasih mulsa Kangkung juga ya Oke Nanti kita tambahkan lagi Mulsa Jadi kuncinya harus rajin memulung ya Nih Kayak gini Kalau gak dipulung ya Gak ada sih Di depan rumah ya Ada banyak Ya Pergani ke toko Ya Saya tidak mau demikian ya Saya ingin berusaha sendiri Jadi ya terpaksa Jadi pemulung Oh ini ada Batu semen Kadang tuh Ya kalau batu Dikeluarin aja Oke Ini sore harinya Kemarin kayak gini ya Jadi Bunganya langsung menutup Dan ini Keadaannya pagi Hari ini Dan yang Labu lain Sudah Agak membesar juga Kalau yang labu gagal Yang kayak gini Dia jadi Menguning Nah ini Gak membesar Ada lagi Labu ketiga Ini kan labu yang tadi Nah ini Aduh Silau Nah ini dia Sepertinya membesar ya Kita lihat saja 7 April 2019 Ini bunga jantan Nah Ini buahnya Si bunganya udah Udah Mengering dan sudah mati Bunganya Namun Ini buahnya Segini-segini aja Kita lihat ya Kedepannya Apakah dia berkembang Atau tidak Ini buah keduanya Mana tadi ya Oh ini Ini buah keduanya Ini mungkin besok Nah besok keluar ini bunganya Mungkin Terus ini Buah yang ketiganya Ini dia Buah ketiganya Oke 8 April 2019 ini Ya dia belum Membesar-besar juga Tapi Temannya nih Bunga Apa Buahnya Ada lagi ya Yang bunga betina ya Itu udah mengembang Bunganya Di atas itu Ada dua nih Nah Yang ini juga ya Tadi udah dibuahin Secara manual Yaitu dengan cara Memotong bunga jantan ya Tadi Soalnya gak sempat Dikamerain ya Dipotong Terus dikupas Nah ini serbuk sarinya Ini tinggal segini nih Nah seperti ini Dikupas Terus ditempelin aja Kedalamnya Dimasukin ke bunga betina Itu ditempel-tempelin Kedalamnya gitu Ya Yang ini belum Membesar-besar aja nih Kenapa ya Tadi sudah saya pangkas ya Daunnya banyak Saya pangkas Saya taruh sini aja nih Gitu Mungkin itu Jadi Mengiringankan Beban dia untuk Membesarkan buah Siapa tau ya Tadi saya membuat Anakan kel lagi ya Memperbanyak Stek kel Oke Semoga berhasil Nih bunga mataharinya Tuh Sudah mulai terbentuk ya Di tengah-tengahnya itu Calon bunganya Untuk bunga telang Nah karena tempatnya Sudah sangat hancur Tempat kita biasa Buang sampah organik Di dalemnya Sudah sangat hancur Jadi nanti suatu saat Saya tebang ya Ini Itu tempatnya juga Kan seadanya Tuh Nah Karena suami Beliin pot Pot gede banget Pot plastik 60 liter ya Udah Kita pake itu aja Nanti suatu saat Kita tebang Kita mulai dengan kehidupan Yang baru Pot yang baru Ya Nah untuk kel curly Yang ini Ternyata sudah ada Tumbuh anakannya Ya Ini baru kali ini Kel curly punya anakan Coba kita Perbanyak kel curly Dengan steknya Cukup pake tangan Ah Waduh Nggak lupa ambil Nah ini ya Mungkin bisa Kita perbanyak Menurut saya Si buah ini Kenapa dia Tidak membesar-besar Tapi nggak mati Kemungkinan ya Ini karena Saya membiarkan Cabang dari Si Butternut squash ini Jadi dia Dari batang utama itu Harusnya Disisain satu batang aja Gitu Tapi sama saya Dibiarin dia Membuat cabang Jadinya dia punya Nah dua batang utama Gitu ya Jadi dua-duanya juga Memiliki Buah betina Ya Bunga betina Yang ada bakal buahnya itu Nah makanya Jadi nutrisinya itu Kebagi Kedua ini Yang ini Yang ini punya Buahnya yang ini Ya Terus juga ada buah lagi Di atas ini Nah sedangkan yang Satu lagi ini Tuh Dia juga udah punya Buah lagi Di situ Mungkin jadi Kebanyakan Dan hari ini Karena udah telat ya Mungkin Harusnya disisain Satu aja sih Yaudah lah Pengalaman kan Belum tau Nah Jadi kita Pangkas dulu Cabang-cabang Barunya ya Ini tadi Saya pangkas Ini ya Yang membuat Tunas baru Saya pangkas Terus kita Liatin lagi Nah ini Dari batang utama Oh ini bukan 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 tunas Ini yang Ini yang cabang Berikutnya Nah ini Seperti ini Ini labunya Nah ini Yang membuat cabang Baru kita pangkas Ya Seperti itu deh Dan untuk Bunga-bunga jantan Yang sudah kering ya Di atas jam 8 pagi Ternyata dia Menutup ya Bunga-bunga jantan ini Menutup Di atas jam 8 Jadi kalau Jadi penyerbukan itu Terjadi Ketika Oh ini kenapa Penyerbukan itu Terjadi ketika Di Di bawah jam 8 Ya Jam 6 sampai jam 8 Seperti itu Ini tadi ada Bunga jantan Yang saya petik Ya daripada dia Layu dan mati Di tempat Bagi-bagi kita Makan saja Nanti di selat Nah ini mungkin Teman-teman mau lihat ya Bunga jantan itu Yang mana sih Serbuk sarinya Ini dia ya Nah ini kalau kita pegang nih Kayak Nah ini serbuknya Nah ini ya Teman-teman bisa lihat Tuh kayak serbuk-serbuk Cheeky balls yang oranye tuh Nih dia Serbuk sarinya Inilah yang Yang nempel Di kaki serangga Terus nempel Di bunga betina Untuk membuahi bunga betinanya Lalu buahnya nanti Makin besar Seperti itu ya Hari ini Dapat Mint ya Ini mesen dari Sayurbox.com Rasanya Mau nanam lagi Ya dari stek Nah ini kita pilih Yang batangnya Paling Paling Terlihat besar Kokoh gitu ya Dibandingkan yang lain Yang ini nih Ya Nah kita buangin dulu Daun bawahnya Nah sementara Di luar Anak saya sedang Mempersiapkan tanah Dalam potnya Nah ini dibuangin ya Supaya Bisa dimasukin Kedalam tanah Ini mintnya Ini nal 7 tahun Sedang Scoop Tanah Pakai sendok sayur ya Sendok sayur Nah disini banyak sekali Cacingnya Karena saya Buang sampah Di tanah aja ya Jadi inilah Cacing-cacingnya Yang kita panen Untuk media tanam Mint Oke sudah Terkumpul semua Nih Tanah beserta Cacing Yang ada Di pekarangan aja Ya tinggal tancapin deh deh Nih Kita rapet-rapetin Udah Oke Terima kasih nal 9 April 2019 Yuk kita panen Kelkerli ini Ya Teman-teman Udah Tinggi sekali Nih Ya Seperti ini ya Karena Potnya besar Jadi tanamannya Juga besar sekali ya Alhamdulillah Kelkerli Nanti saya tuliskan Umurnya di bawah Ya Yuk kita panen dulu Panennya selalu Ambil yang Bagian bawah ya Ini untuk teman Sudah Sudah Gondrong Kelnya Kalau tidak diambil Jadi daun yang bagian bawah ini Nanti cepat sekali Menguning Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat segini banyaknya ya Dalam satu tanaman ya Jadi Semakin besar potmu Maka semakin besar tanamanmu Semakin banyak yang kamu panen Dan di umurnya Yang pasti makin lama ya Insyaallah Berhubung seladanya Sudah semakin tua ya Kita mau Pangkas semuanya Dihabisin semuanya Dan sekalian dipanen ya Uh Itu ada kangkung Liar tumbuh Nah Ini kalau udah diputusin Ujungnya Ini mati ya Nanti seladanya mati sendiri 11 April 2019 Ini kangkungnya ya Harus Dipanen lagi nih Udah panen kesekian kalinya Nanti saya tulis di bawah Sudah panen berapa kali Ini dari tanaman yang sama Semalem Lupa disiram Jadi Apa Ada kuning-kuning gini nih Daunnya nih Kangkung itu Tanaman yang haus air ya Jadi setiap hari harus Kalau tidak hujan Dua kali sehari Disiramnya ya Karena ini dipot juga Dan mulsanya harus tebal Sebenarnya Jadi kita panen aja Kimi Yang mau panen Ayo Kim Pakai gunting itu ya Ayo Kimi ngeliat Binatang belatung putih Di dalam situ Ya karena Saya selalu rutin Memberikan mulsa organik Berupa rumput kering Daun-daun kering Jadi ya banyak Binatang tanahnya Cacing juga Pasti banyak ya Kalau berkebun organik Itu tidak boleh takut Dengan Makhluk-makhluk tanah Yang seperti itu Ya Karena Mereka lah Jasa mereka lah Itu tanah subur Ini cuman mau nyeritain Kalau kangkung tuh Agresif banget ya Ini kan sebelumnya Ada sisa-sisa kangkung Tumbuh disini Tapi ini entah kenapa Yang menjalar ya Kalau yang ini Entah kenapa Dia tidak menjalar Yang dipanen tadi Nah ini menjalar Padahal ini pot Kosong sebelumnya Ternyata dia menjalar Menjalar Ternyata Dia masuk ke sini Terus hujan datang Akhirnya tumbuh Tanaman kangkung Di sini Tuh aneh banget Nah dia sekarang Mau invasi Invasi Kesini nih Tuh Wee Ada beol kucingnya Kalau ini Tapi alhamdulillah Ini subur-subur aja Terus dipupuki oleh E-e kucing Kale yang satu ini Alhamdulillah Subur tuh Ya Kan kata orang E-e kucing panas Tapi ternyata tidak Tuh E-e nya tuh Ya Yang ini juga nih Tumbuh di Pot talang Kangkung liar juga nih Ini kita panen juga nanti Oke cabenya Udah ada yang Merah lagi Ini terus Menghasilkan cabenya Belum Selesai-selesai Ini bunga telangnya Sebelum kita Tebang Kita panen dulu Mungkin Lusa kali ya Kita tebang Kita mau ganti pot nih Potnya udah jebol Banget tuh Liat ya Dia yang sudah banyak Menghasilkan Kucing ini Terus pot-pot Bekas ini Nanti kita ganti Dengan Pot Plainter bag Mungkin ya Gak tahu deh Kita lihat nanti Nanti aja ya Oke Ini hasil panen kita Hari ini Bunga telang Cabai dan Kangkung Lumayan ya Lumayan banyak nih Malah lebih banyak Dari sebelumnya Ini soalnya Sekalian dipanen Yang menjalar-jalar Itu tadi Ini bunga mataharinya Kondisi hari ini Udah mulai ada matanya nih Kita cek Semayan-semayan kita Mulai dari Stekel Sama selada keriting Cukup baik Kelnya sepertinya tumbuh Semua ya Tuh Ya Ah iya mint Nah ini dia Uh sudah ada Daun mudanya bahkan ya Yang daun tuanya Udah sekarat nih Ya dia tumbuh Daun muda nih Alhamdulillah Yang ini juga Walaupun seperti sekarat Tapi kita lihat tuh Ada daun mudanya tumbuh Yeay Berhubung ini Sudah tidak produktif Jadi saya mau Menanam yang baru Ini Dicabut Boleh Dibiarkan saja Boleh Ini dibiarkan juga Nah tapi saya mau Nanam apa ya Sebelumnya kan Saya berencana Mindahin selada-selada ini Tapi Saya berpikir ulang Kayaknya Ditebar aja Biji bayam Kebetulan kita punya Biji bayam Disini ya Tuh yang udah mengering Bunga bayam Di dalamnya banyak sekali Biji kita sebar aja Disitu Ya Iseng-iseng Berhadiah Kita bersihin dulu Mulsanya ya Karena tidak mungkin Disebar biji Di atas Mulsanya seperti ini Oke Sudah bersih Semuanya Nah Nanti Kita Tanami bayam Tuh Lihat ya Ini Kascing semua nih Ya Karena teman-teman Ingat Dulu pas waktu Menyiapkan Media tanam ini Dicampur dengan Tanah pekarangan Yang ada di bawah sana Saya rutin Memberikan sampah organik Di dalamnya Jadi Dia banyak Kumbang ya Banyak cacingnya Juga di dalam Tapi ini tanahnya Kering karena Udah lama Nggak saya siram ya Tuh Nanti disiram dulu deh Ada belatung putihnya Juga nih ya Ini pengurai Sampah organik Semua nih Karena di dalamnya Di bagian dasarnya Banget itu Pot talang ini Saya kasih daun-daun kering Ranting-ranting kering ya Jadi dia banyak Apa Organisme tanahnya Tadi ada bayam merah sedikit 526 gram Alhamdulillah Nih kak dankel Siang hari ini Tuh Kalau yang kayak gitu Tuh Sampai lesu kayak gitu Itu kekurangan air banget Yang ini potnya ya Kalau bisa ditambah lagi Supaya Daun-daun yang paling tuanya Itu tidak cepat menguning Tuh Ini kalau siang hari Begini nih Melemah semua ya Merunduk Itu juga tuh Tapi kalau yang masih Agak segar Berarti Kandungan airnya Nah ini masih segar nih Kandungan air yang ada Di dalam pot Lumayan mencukupi Ini bisa disiram ya Kalau yang kayak gini Tuh Oke siang hari ini Tadi Saya punya banyak rumput kering ya Daun kering Ya ini daun apa ya Daun pucuk merah yang udah kering Hasil pulungan juga Nah kita mau isi Mulsa hari ini ya Tinggal ditambahkan saja Gampang sekali Inilah pupuk alami saya Ya Pupuk Rahasia saya cuman ini Hasil mulung Nah hasil mulung dari Taman publik Atau depan rumah Ini hasilnya Bisa Berkebun Kale Sampai 20 pot Ya seperti ini saja Makanan kelnya Makanan cacing-cacing Yang ada Di dalam pot ini Ini terik sekali Ini mungkin udah mau masuk Musim panas sekali ya Kemarin gak hujan Kemarinnya lagi Dua hari sebelumnya ya Sempet hujan Tapi sedikit saja Sampai penuh Musa organik itu ya Tidak ada batas maksimal Sampai penuh Oke kita tambahin pot yang sebelah sana ya Dimatikan dulu kameranya Oke ini juga tadi kita tambahkan Musa Padahal sebelumnya udah pernah ditambahin ya Tapi saya tambahin lagi Nih berhubung Dia punya Buah semakin besar Jadi nutrisinya harus ditambah Nah ini sudah semua penuh Saya mau siram itu dulu ah Oke tanggal 12 ini Kita mau menyebar Biji bayam ya Nah Ini berhubung Tanahnya kan bekas nanam selada ya Sebelumnya Ini tanahnya udah berkurang banyak Karena sebelum Masuk tanah ini kan Di bagian dasar pot ini Adalah rumput-rumput kering Ranting-ranting kering Dan mungkin sudah banyak terurai Jadi dia menurun ya Nah kita tambahkan lagi Tanah sedikit lagi Sampai kira-kira segini deh ya Nah Nambahinnya juga dengan Tanah-tanah bekas Ya di pekarangan Sama bekas nanam yang lain Sama itu tuh Nah itu udah jebol banget kan Tuh Kascing berikut tanahnya Sudah pada keluar Kita tambahin aja Dari situ ya Oke Sudah ditambahkan ya Tanah-tanah Yang dari pot bunga telang Tapi sepertinya masih kurang Kita tambahin lagi Kascing Biar tambah subur Kascingnya kita ambil Dari Warm Warm bean kita Nih ya Tempat melihara cacing saya Saya buka dulu Ini Warm bean kita tuh Ini sampah-sampah organik Dari kebun kita ya Oh Sebelumnya ini sempat banjir Banjir pas musim Pas hujan kemarin Ini sih Kayaknya udah mau masuk musim panas ya Gak tau juga deh Udah tiga harian Udah gak hujan Panas terik Ini sebelumnya Sampai terendam banjir ya Tuh Airnya aja masih sisa Tuh disitu ya Masih becek Nah Sekarang kita lihat Ini emasnya Wuuu Tuh Liat Sebagian sudah Dirubah menjadi Kascing Wuuu Subhanallah Banyak sekali ya Tuh Ya Padahal ini sempat banjir Jadi Yang bilang Warm bean itu gak boleh Terendam air banyak Itu sebenarnya agak salah Ya Karena ini buktinya Kasingnya banyak Dan kita lihat Apakah cacingnya masih hidup Kita lihat ya Wuuu Itu dia ya Cacingnya masih ada Kita lihat sekarang Wuuu Banyak sekali Kumbang-kumbangnya Tuh cacingnya ya Masih ada tuh Cacing tanah biasa Ini Ya Masih Masih lumayan banyak Yang ini Kita lihat Sisi sebelah sini Ini ada kelapa nih Tuh ya Masih banyak Cacingnya masih ada Masih banyak Harus dipanen ya Supaya dia tidak Tuh Ini cacingnya masih banyak Harus dipanen ya Ini ya Ini cacingnya Oh ya teman-teman Kan mau lihat Tekstur cacing itu kan Eh tekstur cacing tuh ya Bulir-bulir seperti Mesis ya Nah Tuh Dia kayak playdough Ya Inilah Cacing Ya Dia seperti bulir-bulir Mesis Tapi Kalau kena Basah Itu seperti playdough tuh Iya gak Ya Tuh Dia kayak tanah Yang bisa dibentuk gitu Ya inilah Kascing Ya Oke kita Panen dulu Oke kita Panen dulu ya Kascingnya saja Supaya Si cacing kita Tidak kelelep Sama eeknya sendiri Kita ambil-ambilin Tapi Kalau bisa Jangan sama cacingnya ya Diambil Cukup Kascingnya aja Kalau bisa Kalau bisa Jangan sampai Melukai cacing-cacing kita Tuh Seperti playdough ya Nih Ya Seperti tanah Apa Tanah liat ya Tuh Seperti playdough Ini akar taneman nih Akar serai Kalau gak salah tuh Udah jadi kecil banget Diurai sama si cacing-cacing Baik hati Banyak nih Bisa panen nih Bisa dapat banyak nih Jadi jangan khawatir ya Kalau pengurai itu Di dalam Tanah itu banyak sekali Ada kumbang-kumbang tadi Belatung putih Tapi ini saya belum lihat nih Belatung putihnya Mungkin kelelep Karena Bayinya ini Banyak sekali Belum pernah dipanen Eh baru sedikit Diambil Ini hari ini Kayaknya bisa panen banyak nih Geli Ada kumbang Yang jalan-jalan Di dalam tangan Nah ini cacingnya Kita Jangan masukkan Ini juga ya Akar tanaman Sudah mulai mengecil Berganti Kacing Ini kalau gak kita panen Takutnya malah cacingnya mati nih Jangan lupa Oh di sini banyak nih cacingnya kita keluarkan cacingnya Hati-hati supaya tidak merukai tuh cacing kacing semua ini ya tuh ada bayinya juga pasti di dalam sini sudah banyak juga telur cacingnya ya Alhamdulillah nih dapat segini ya tuh lumayan banget kan jadi intinya kita pakai wadah bekas nih stereofoam bekas ya kalau kalian nggak sengaja di tengah jalan kalian jalan terus lihat stereofoam bekas seperti ini bawa pulang ya untuk buat worm bin ya bawahnya juga nggak pakai dibolong-bolongin sama saya ya cukup dikasih air aja nah ini kebetulan pernah banjir dan sekarang kan udah kemarau tiga hari jadi saya kasih air lagi aja ya gampang ya nggak usah takut kebanjiran deh justru kebanjiran juga cacingnya seneng gitu loh ya oke sudah ditambahin kita tutup kembali ini hasil kita ya berikut kompos sama kacing ada semua di sini jadi teman-teman di rumah jangan ragu untuk memelihara cacing memproduksi kacing sendiri di rumahmu ya karena ini benar-benar mudah gitu ya yang penting berani megang cacing gitu ya seperti saya tadi kan panen harus mau nggak mau megang cacingnya gitu loh ya itu aja kuncinya jadi gratis-tis-tis semudah membuang sampah di tempat sampah ya tapi ini buang di worm bin dan inilah yang kita dapatkan hasilnya oke kita taruh cacing ini perlahan merata ya di atas permukaan tanahnya oh ada cacingnya juga masuk ke dalam sini nggak apa-apa pasti di dalam cacing ini banyak telurnya ya telur cacing tersebut nanti dia makin banyak juga di sini tambah plus kita nanti memberikan mulsa organik berupa rumput-rumput kering daun-daun kering wah tambah duplikasi jumlahnya nanti cacingnya oke merata ya sampai sana kita aplikasikan cacing ini di permukaannya saja oke alhamdulillah sudah semua diaplikasikan kasih cacingnya ya tuh lihat ya betapa hitam dan terlihat subur ya tanah hitam yaitu cacing lalu sekarang kita ambil nah ini ya bunga-bunga dari bayam ini ini tuh ya nih begitu diambil saja ada titik-titik putih hitam itu nah itu adalah biji bayam yang akan kita random kita sebar saja oke tadi sudah saya siram juga ya selesai misi kita sekarang nanti tinggal lihat bayam-bayam ini tumbuh dan bayam di planter bag ini yang tadinya saya pikir ya udah siap saya potong karena sudah tidak ada cabenya ternyata tumbuh ya bunga-bunga baru dan sudah ada cabenya lagi banyak tuh ini ada cabenya ya ada lagi tadi yang udah tumbuh nah ini nih ya saya pikir udah mau mati kebunnya diganti tanaman lainnya tuh banyak yang tumbuh jadinya saya mau kasih cacing yang tadi nih sama kita potongin yang tidak produktif ya seperti ini nah ini kan ya dia dahannya sendirian dan sepertinya kurang subur kita potong saja ya biar dia konsentrasi dengan dahan-dahan yang subur saja nah ini seperti ini ya ini kan udah gak ada gunanya lagi nah jadi biar makin subur saja ini dahan-dahan yang tidak produktif kita buangin boleh chop and drop ya batang-batang yang sudah dipotong boleh ditaruh begitu saja ini juga nih nah ini kita kita buangin yang ini juga tuh cabainya masih terus berproduksi ya ini kita buangin yang sebelah sini nah itu oh ini masih ada cabainya sekarang yang ini ini cabainya juga cukup banyak ya oh yang ini ada cabainya ya oke deh segitu aja deh dan sekarang saya mau kasih kacing ke setiap pot cabai kita bagi sama ratas aja biar gak ada yang iri-irian ini juga tuh cabainya gede-gede tuh ya padahal cuman planter bag eh planter bag polybag polybag juga 25 cm kayaknya oke kita kasih cabainya ya cabainya ya besar-besar cabai merah yang ditanam cuman dari biji bekas makan karena waktunya tepat disemayanya pas musim peralihan dari musim panas ke musim hujan jadinya Alhamdulillah ini subur oke ini labunya per hari ini ya ini telunjuk saya ini kayaknya makin besar ya satu lagi ini oh ini udah mataharinya udah silau nah sebesar ini ya oke ini saya mau menunjukkan bahwa mint yang dengan cara propagation water propagation atau dengan cara dicelup ke air tapi kalau ditaruh di dalam rumah nah jadinya begini ya gak keluar akarnya dia dan ini gagal udah dipastikan ya karena ini kan sudah berapa hari ya saya tuliskan di bawah sejak perendeman itu nah ini gagal ya jadi kalau pun mau cara water propagation seperti ini harus dikenain matahari ya teman-teman 14 April 2019 seperti ini semakin membesar ya teman-teman ya ini tangan saya ya semakin membesar ini yang buah kedua ini dari cabang yang berbeda ya ini karena saya punya dua cabang dari dari tanah ya ada dua gitu yang satu jalar kesini yang satu jalar kesana dan walaupun ada bunga bunga betina di pojok ini udah tapi menguning ya nih mungkin apa namanya ini sistem alami dari tanaman untuk memperbesar buah yang ada dulu gitu ya jadi yang itu kayaknya kuning gak akan jadi buah nah sebelum jam 8 ya dari jam 6 sampai jam 8 kita bisa ambilin bunga jantannya nih ini kita nah kita konsumsi kita makan mentah bisa ya dalamnya banyak semut berhubung belum ada bunga betina yang harus dibuahi ya kita ambil saja tapi dibiarkan juga gak apa-apa ya untuk lebah kalau tapi ini sekarang saya mau konsumsi nanti untuk salad hari Senin ini serbuk sarinya nih nah itu ini serbuk sari labu ada di dalam dari bunga jantan ini cantik ya kita bisa memakannya cabenya juga beberapa ada yang merah lagi bisa kita petik tadi kayaknya ada lagi udah oke dua doang oh ini ada nih ini asli panen kita hari nih panen imut imut ini kita Terima kasih.